Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu dakhlupi silmi kafatan Walatatabi'un khutuatis syaitan Innahu lakum adu mubin Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Islam secara benar Bukan Islam pencitraan Bukan Islam gimik-gimik Bukan Islam pilkada Ini politisi kalau mau pilkada langsung alim Pakai songkok, pakai gamis Bagi-bagi kartu nama Sama-sama kita Islam Kalau ada masalahmu telpon saya 24 jam Begitu dipilih dia ganti nomor HP-nya Ada begitu di sini? Ada Calek juga begitu Andai saja mau pil calek ini Calek biar tidak diundang Datang juga Mana itu calek semua sekarang? Berapa anggota DPR yang hadir di tempat ini? Padahal ini penting Mana anggota DPR kita? Mana? Ada? Ada? Cuma satu Berapa anggota DPR kita Pak Bupati? 30 Mana itu 29? Kau salah kenapa kau pilih? Ya kan? Coba Padahal ini penting ini Acara penting Pak Maka Allah katakan Jangan Islam politik Jangan Islam pilkada Jangan Islam gimmick-gimmick Jangan Islam tipu-tipu Islamlah secara benar Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Jangan ikuti langkah-langkah setan Ketika Bapak Ibu mendapati undangan ini Setan berusaha menggagalkan kita Dia gagalkan dengan cara Turun hujan dulu Bahwa itu hujan ke lapangan Alhamdulillah Setan bisa dikalahkan dengan kekuatan doa kita Setelah berhenti hujan Dia goda lagi kamu Tidak usah kau datang Tidak usah kau datang Lebih nonton drama Korea Alhamdulillah Setan di rumah berhasil lagi kita kalahkan Datang kita ke tempat ini Apakah setelah ada di tempat ini Setan menyerah? Dia goda lagi kamu Tidak usah dengar ceramah Tidak usah dengar ceramah Pegang HP-mu Pegang HP-mu Jadi orang yang pegang HP ketika saya ceramah Kena godaan setan Eh bagaimana kau dengar ceramah Kalau sibuk kau begini? Sudah dikasih tahu Masih juga dipegang HP-nya Bukan kau ganaan setan Bapak rekam gambarnya tidak jelas Suaranya bising Tapi kita mau rekam Supaya dibawa pulang Jangan Jangan cemas Itu ada kamera saya bawa Bagus gambarnya Jernih suaranya Tapi kau bawa pulang kameramu Ustaz Gampang nonton Youtube Pesan perdamaian dari Seram bagian Barat Sudah itu Jangan lupa Like and share Saya serius Aku ketawa Hei bu Hei Hei Bu Kalau artis kau follow Apa kau dapat? Apa kau dapat? Hei Don Hei guys Kita lagi makan di London guys Nah kirimiku makanannya Apa kau dapat Kalau kau follow artis? Bapak-bapak Kalau kau follow artis Siapa kau dapat? Habis sama ilmu Kelihatan dadanya Kelihatan pahanya Dia goyang Reng 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 Enggak juga kau dikasih pegang Dikasih lias-liasanya Hehehe Tapi kalau kau follow ulama Kau follow pendetamu Satu Kau dapat ilmunya Dua Kau amalkan ilmunya Pahala Tiga Kau sebarkan kontennya Pahala Namanya amal jariah Maka mulai hari ini Follow Ridwan Huta Barat Follow Das Atlantib Jangan ketawa Saya serius ini Jangan kau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya Setan itu Musuh yang nyata bagi kalian Musuh kalian bukan tentara Musuh kalian bukan aparat Musuh kalian bukan polisi Musuh kalian kata Allah Setan Dimana setan itu musuh yang nyata bagi kalian Ibu-ibu Uy Jangan kau musuhi polisi Kau kira Aku nak hidup ini Kalau tidak ada polisi Ibu-ibu Kalau hilang motormu Siapa kau cari Siapa kau cari Pak Imam Imam aja hilang motornya Ayo Uy ibu Bu Kalau ada Yang pukul anakmu Siapa kau cari Polisi Bapak-bapak Kalau hilang motormu Siapa kau cari Polisi Ibu-ibu Kalau hilang suamimu Siapa kau cari Eh jangan Kau cari polisi Carilah suamimu Iya Bapak pikir enak Kalau tidak ada polisi Kalau Majelis Sulama Bikin Tabli Akbar Biasa Memang kerjanya Kalau Ramaja Masjid Bikin pengajian Wajar Disitu tuh foksinya Kalau NU Muhammadiyah Bikin Tabli Akbar Memang seharusnya Begitu Tapi kalau polisi Bikin Tabli Akbar Itu baru Luar biasa Tenang Pak Kapolres Saya sanjung kau hari ini Begitu Saya hormatinya Pak Kapolres Biasanya Pak Orang yang telpon saya Setingkat General Bintang 3 Dia yang telpon saya Ini saya yang telpon beliau Saya akan datang ke situ Saya lihat videonya Datang Ustaz kami tunggu disini Kami rindu Dengan ceramah Pak Ustaz Saya datang Ternyata jauh juga Masya Allah Jangan musuhi polisi Pun kalau ada yang Perperper Kau mau langgar Kau tidak lihat ini Saya lihat Pak Kenapa kau langgar Bapak tidak lihat Saya tidak lihat Bapak Kenapa kau tidak lihat saya Bapak sembuhnya di tikungan Nakalin Mana surat-suratmu Mana setengkah Sim Lengkap Saya tilang kamu Kenapa Bapak tilang Saya sudah lengkap surat Kau pun bohong Maksudnya apa Itu jaketmu Honda Motormu Yamaha Mana yang benar Ini polisi Pelemindia Bukan polisi Indonesia Polisi Indonesia Mengayomi Melindungi Melayani Masyarakat Dan bapak-bapak Polisi juga Jangan musuhi Ulama Kenapa Karena kalau kau mati Siapa yang bungkus Kamu Maka yang baik Polisi Jaga ulama Ulama Doakan polisi Sama-sama kita jaga Republik Indonesia Wahai orang-orang Yang beriman Bertakwalah kalian Kepada Allah Dengan sebenar-benarnya Takwa Dan janganlah Kalian mati Kecuali Dalam keadaan Beragama Islam Pak Pendeta Yang saya muliakan Ayat ini Sudah 1.400 tahun Dibaca Setiap hari Jumat Kalau di kantor Polres ini Ada pengumuman Yang harus Diulang-ulang Tiap Jumat Tiap pekan Pasti pengumuman itu penting Zaman COVID Selalu Tiap hari Diumumkan Jaga jarak Pakai masker Cuci tangan Kenapa Waktu itu sangat Penting Tapi ada batasnya Orang tidak pakai Mask sekarang Ini ayat Sejak ada Rasulullah Sampai detik ini Jumat-Jumat Dibacakan ini Ayat Berarti Ayat ini penting Dan rasa-rasanya Sutar Terumah akal Jangan Kamu mati Berarti mati kau yang ngatur Wih Jangan mati ya Berarti mati Mau-maumu Padahal mati Mau atau tidak Tiba saatnya Pasti kamu mati Orang kaya Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Pendeta Mati Bukan saya bilang Pak ya Terintimidasi pendeta malam ini Saya sama-sama tadi Saya bilang Kami dan pendeta Ridwan Pak Ridwan ini Salah satu nama malaikat Pak Dalam Islam Penjaga sorga Saya bilang Kami ini berdua Sama-sama penyebar agama Sama-sama penyiar pedamaian Bedanya Kami orang Islam Ustadz namanya Beliau Nasrani Pendeta namanya Apa kelebihan kami Pak Pendeta cuma satu istri Ustadz dapat jatak empat kali Iya Pak Empat Pak Cuma saya pakai satu kuota Kenapa Takut tidak Bedanya orang Batak Dengan orang Bugis Sama-sama besar suaranya Dengar tadi khutbahnya Keras besar suaranya Orang Bugis juga demikian Cuma bedanya Orang Batak Takut sama istrinya Orang Bugis Tidak ada takut sama istri Cuma istrinya lebih berani Termasuk Pak Kapolres Pasti takut sama istrinya Mana ada polisi Tidak takut sama istrinya Bohong itu Dia bilang temanku yang polisi Bukan kami takut sama istri Ustadz Cuma istri ini sedikit-sedikit Melapor sama istrinya Kumandan Dan Kumandan juga Takut sama istrinya Ya kan Ayat ini Cuma-cuma dibaca Seolah-olah Saudaraku kau muslim Seolah-olah Allah ingin berkata Eh das'at Pak Bupati Eh Pak Aji Ibu-ibu pakai jilbab Kamu ngaku Islam Tapi belum tentu kau mati Dalam keadaan Islam Itu makna ayat ini Adakah orang Islam Yang mati kafir Banyak Insya Allah Bapak Ibu Tidak akan mati Dalam keadaan ngerampok Dikejar sama polisi Jangan lari Masih lari juga Jangan lari Masih lagi Terpaksa polisi Tembak peringatan Tuk Masih lari Tembak kedua Tuk Masih lari Tembak ketiga Tuk Masih lari Terpaksa dilumpuhkan Tembak kakiknya Tuk Kakiknya ditembak Kepalanya kena Saya tanya temanku Ya polisi Bagaimana caranya kakiknya Kau tembak Kepalanya kena Dia bilang Soalnya waktu ditembak Dia jongkok Insya Allah Bapak Ibu Tidak akan mati Dalam keadaan berzina Keambon Berzina Makan obat kuat Overdosis Mati di atas perut Mati kafir kau Insya Allah Bapak Ibu Tidak akan mati Dalam keadaan Mabok narkoba Tapi yang bisa Membuat kita mati kafir Hubbi aklil haram Suka memakan Makanan haram Salah satu Di antaranya Menerima serangan Fajar ketika Pemilu yang lalu Baru kau Semua pelakunya Sekarang majelis Taklim pun Sekarang Pemeras Tenang Tenang Papak Kami majelis Taklim punya suara 300 orang Tenang Kami bisa Bawa suara kami Ke bapak Tapi tolong Belikan kami Rebada dan jilbab Pemeras Jangan terima Wan Sogo Bagi kalian Yang sudah terlanjur Menerima serangan Fajar kemarin Dengar ini Kata Nabi Dua saja Jalan keluarmu Kalau kamu bertobat Satu Mutlak Kata Nabi Kasih kembali Uangnya orang Yang kau ketawa Saya serius ini Terutama calik Yang kalah Kasih kembali Uangnya Sampai jam berapa ini Bisa jam 2 Serius mas Saya tidak bisa Ayo Betul kau Siap kau Polisi Kugas pul Bapak Ibu Yang sudah terlanjur Ruang Kasih kembali Kasih kembali Kalau Bapak bertobat Sudah habis Ustaz Maka kata Nabi Hanya api neraka Yang bisa mencuci Perut Ibu-ibu Dengar Bu Kalau orang Korupsi 70 miliar Masuk neraka Sepertinya Masih masuk Di akal Kenapa 70 miliar Dia nikmati Di dunia Dia ke Eropa Keliling-keliling Dia bisa beli Yang dia mau 70 miliar Masuk neraka Rasa-rasanya Di dunia Masih bahagia Tapi kalau 300 ribu Kau masuk neraka Itulah aslinya Beleng-beleng Kau ketawa Semua baru Kau pelakunya Hei Saya tanya Ibu-ibu Tolong jawab Dengan jujur Kalau ibu Terima 300 ribu Kaya tidak Kaya tidak Bapak-bapak Kalau tolak 300 ribu Miskin tidak Miskin tidak Namun yang Pasti Ketika kau terima 300 ribu Itu Itu artinya Kau tutup Masa depanmu Yang miskin Kau tutup Masa depannya Anakmu Yang cerdas Kau tutup Masa depan Anakmu Jadi anggota DPR Jadi bupati Karena dia Miskin Karena hanya Orang kaya Yang mampu Sogo Jadi pejabat Kalau kau Cinta Seram Bagian barat Ini Wujud Konkritnya Jako Terima Uang Sogo Boleh Saja Kita Miskin Tapi kau Jangan Jual Harga Dirimu Tidak Ada Orang Suka Miskin Tapi Allah Kasih Kau Miskin Paling Tidak Orang Tidak Bisa Beli Harga Dirimu Saudaraku Pemilu Pilkada Akan Datang Ini Jangan Kau Pilih Orang Karena Uangnya Kalau Kau Pilih Karena Uangnya Maka Cara Pertama Kasih Kembali Uangnya Ketika Dia Terpilih Kenapa Anggota DPR Tidak Ada Yang Datang Karena Mereka Pikir Saya Sudah Bayar Kau Kenapa Mereka Tidak Ngurus Kalian Karena Dia Pikir Untuk Apa Gampang Tidak 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 Banyak Program Mau Pilkada Bayar Lagi Mereka Boleh Kita Miskin Tidak Ada Muka Miskin Tapi Tolong Cintai Ini Kabupaten Muu Jako Terima Wansogo Siapa Yang Menikmati Perjuangan Kepernikaan Kita Mereka Yang Berkorban Korban Siwaraganya Bertempur Tidak Peduli Agamanya Bertempur Tidak Peduli Sukunya Yang Penting Penjajah Tinggalkan Indonesia Apa Mereka Nikmati Negara Kita Apa Mereka Menikmati Facebook Apa Mereka Menikmati Internet Tidak Siapa Yang Nikmati Cucu Cucu Cucunya Kalau Bapak Bapak Ibu Tidak Terima Uang Serangan Fajar Kalau Bukan Kamu Yang Nikmati Seram Bagian Barat Ini Nikmat Cucu Cucu Nanti Nikmati Maka Jangan Kau Rendahkan Hati Dirimu Allah Telah Memuliakan Kalian Allah Telah Mengangkat Derajat Apapun Agamamu Jangan Kau Terima Wansogo Tidak Ada Agama Mengajarkan Terima Wansogo Kalian Juga Polisi Jang Kau Ambil Uangnya Anggotamu Pengamanan Kau Potong Uang Pengamanannya Kasian Itu Berimu Mereka Berdara-dara Berhadapan Dengan Pengamanan 100 Ribu Laporan 25 Ribu Di Lapangan Bukan Diseram Bagian Barat Bukan Pak Kapolris Ini Orang Baik Saya Mohon Maaf Bapak Bapak Polisi Coba Lihat Cerama Ceramanya Para Pencerama Di Youtube Tidak Ada Yang Berani Gaspol Sama Polisi Kecuali Dasat Latif Abis Memang Polisi Kalau Di Depan Saya Orang Bilang Kenapa Pak Polisi Saya Benci Tidak Karena Saya Cinta Kamu Saya Mau Ajak Kau Masuk Sorga Sama Sama Masa Kok Polisi Tidak Bisa Masuk Sorga Orang Pengangguran Ajak Boleh Masuk Sorga Masa Polisi Tidak Bisa Masuk Sorga Luar Biasa Itu Namanya Polisi Pak Kapolres Bisa 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 Anggota Bisa 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 Tapi Boleh Tidak Ada Saat Latif Pak Bajunya Kapolres Tidak Bisa Ditangkap Saya Pak Itulah Nikmat Yang Jadi Polisi Maka Jangan Kau Rendahkan Dirimu Dengan Menjilat Dan Cari Cari Muka Jangan Marah Ya Saya Suruh Kondang Kak Wa Kala Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah Wa Malaika Tahu Yusalluna Alain Nabi Ya Ayuhal Lathina Amanu Sallu Alayhi Wasallimu Taslima Sesungguhnya Allah Dan Para Malaikatnya Bersalawat Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Asallam Maka Wahai Orang-orang Yang Beriman Bersalawat Kalian Kepada Rasulullah Dengan Sebaik-baik Salawat Sadaqallahul Adhim Maha Benar Allah Dengan Segala Firmannya Ibu Bapak Saudara-saudara Sekalian Teristimewa Yang Kita Hormati Bapak Kapolres Besertanyonya Bapak Dandim Besertanyonya Bapak Bupati Beserta Istri Bapak Pendeta Yang Semuliakan Hadirin Hadirat Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Sebut Nama Satu Demi Satu Disamping Karena Keterbatasan Waktu Juga Sejujurnya Saya Tidak Hapal Namanya Bapak Ibu Bapak Polres Nabi Pernah Tanya Sama Sahabat Kumpul Nabi Tanya Saudara-saudara Sekalian Kamu Tahu Nggak Siapa Yang Bangkrut Di Akhirat Kelak Ibu Tahu Namanya Bangkrut Tahu Bangkrut Ibu Habis Modal Ya Tuh Kalau Bicara Uang Ibu Ibu Paling Satu Nah Macam Macam Jawaban Sahabat Tahu Nggak Siapa Yang Bangkrut Ada Yang Yang Tidak Sholat Ya Rasul Oh Bagus Sholatnya Mungkin Yang Tidak Bayar Puasa Ya Rasul Dia Puasa Bahkan Senin Kamis Bagus Bukan Cuma Ramadhan Sunnah Sunnah Dia Lakukan Yang Tidak Bayar Sakat Ya Rasul Harta Dan Sakat Fitrah Mungkin Yang Tidak Haji Padahal Mampu Ya Rasul Dia Haji Bahkan Dia Bolak Balik Umroh Seluruh Sahabat Heran Kalau Begitu Siapa Yang Bangkrut Ya Rasul Nabi Menjawab Jarus Su Wahati Urrahim Tetangga Yang Jahat Sama Tetangganya Dan Dia Memutuskan Tali Persaudaraan Sahabat Heran Tentu Kok Bisa Bangkrut Sih Dia Kan Solat Dia Puasa Dia Haji Dia Bayar Sakat Kok Bisa Bangkrut Bagus Ibadahnya Ini Orang Kata Nabi Betul Hablu Minallah Baik Yang Kita Kenal Dalam Islam Ibadah Ibadah Mahda Hubungan Kepada Allah Baik Tapi Sayang Mu'amal Hanya Hubungannya Kepada Manusia Hablu Minannas Jelek Dia Setor Solat Ya Allah Ini Solat Datang Tetangganya Tunggu Dulu Saya Pernah Sama-sama Calik Itu Di Seram Bagian Barat Fitnah Saya Kata Anakku Yang Lurus Rambutnya Bukan Anaknya Suamiku Karena Suamiku Keritin Rambutnya Gara-gara Fitnanya Orang Tidak Pilih Saya Padahal Saya Sudah Jual Rumah Dan Sawah Saya Bangkrut Gara-gara Dia Itu Kata Allah Ya sudah Kalau Begitu Ambil Solatnya Semua Sudah Habis Apanya Habis Apanya Habis Solatnya Habis Solatnya Solatnya Dia Sator Lagi Datang Lagi Tetangganya Tunggu Dulu Saya Pernah Itu Sama-sama Pilkada Dia Sebarkan Berita Hoax Dia Fitnah Saya Gara-gara Fitnanya Saya Tidak Ada Apa-apa Saya Minta Kadilan Allah Katakan Ya sudah Ambil Puasanya Sudah Berapa Habis Bu Apanya Habis Tadi Solat Apanya Lagi Puasa Dia Setor Lagi Hajinya Ya Allah Ini Hajiku Datang Lagi Tunggu Dulu Saya Pernah Sama-sama Itu Pegawai Di Kantor Bupati Dia Fitnah Saya Katanya Mobilku Hasil Korupsi Gara-gara Fitnanya Tadinya Saya Kepala Dinas Digeser Menjadi Staff Ahli Ahli Yang Tidak Ada Staff Gara-gara Fitnanya Itu Dia Bilang Allah Ya Sudah Ambil Dia Punya Haji Habis Apanya Bu Habis Salat Habis Haji Habis Puasa Habis Semua Masih Ada Datang Tunggu Dulu Saya Juga Pernah Tetangga Itu Diseram Dia Serobot Pagarku Saya Mau Tuntut Dia Polisi Saya Mau Lapor Temannya Polisi Tidak Mungkin Gara-gara Dia Serobot Saya Punya Pagar Saya Tidak Punya Got Setiap Hujan Banjir Rumah Kelakuannya Itu Dia Bilang Tuhan Bagaimana Lagi Ini Habis Punya Salat Habis Puasa Habis Haji Mana Lagi Saya Tidak 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 Kata Allah Karena Sudah Tidak Ada Saldomu Sudah Tidak Ada Kebaikan Mu Dosanya Itu Orang Kuambil Inilah Orang Bangkrut Hitam Jidatnya Gara-gara Sholat Senin Kamis Dia Puasa Bagus Dia Punya Ngaji Tapi Tidak Ada Orang Yang Suka Di Kampung Itu Itulah Orang Bangkrut Maka Nabi Katakan Orang Baik Bukan Yang Baik Sholat Bukan Yang Puasanya Saja Tapi Kata Nabi Sebaik Baik Manusia Yang Banyak Manfaat Buat Orang Lain Bagaimana Bermanfaat Kalau Semua Orang Tidak Suka Kamu Maka Ini Gunanya Tablik Akbar Jaga Persaudaraan Jaga Uhua Itulah Ayat Yang Dibaca Pak Polisi Tadi Berpegang Tegula Engkau Kepada Tali Persaudaraan Agama Allah Dan Janganlah Engkau Bercerai Berai Berbeda Sunnatullah Berbeda Itu Pasti Tidak Bisa Kau Tidak Berbeda Gigimu Saja Sudah Berbeda Ibu Tahu 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 Ibu Tahu Gigi Tahu Gigi Gigi Tahu Tahu Gigi Gigi Tahu Coba Itu Gigi Bayangkan Pak Pertama Ibu Di depan Sudah Beda Namanya Gigi Seri Gigi Gigi Apa Gigi Apa Gigi Seri Apa tugasnya Memotong Motong Masuk Ke belakang Beda Lagi Namanya Apa Gigi Taring Ini Ini yang Rencing Tugasnya Apa Merobek Maka Kalau Makan Ayam Kasih Gini Bukan Kasih Gini Kalau Kau Kasih Gini Keluar Semua Gigimu Masuk Masuk Lagi Kedalam Namanya Gigi Geraham Apa Fungsinya Menghancurkan Coba Bayangkan Kalau Semu Gigi Geraham Bagaimana Caramu Makan Sayur Kangkung Susahnya Dipotong Wajar Orang Berbeda Jenis Kelamin Wajar Beda Coba Ini Sunnatullah Itu Fisik Sudah Beda Ibadah Satu Beda Kamu Tetap Satu Itu Yang Dipegang Oleh Bineka Tunggal Ika Burung Garuda Pita Dia Pegang Apa Tulisannya Bineka Tunggal Ika Maka Kemarin Itu Ada Ketua Yang Pembinaan Ideologi Negara Pancasila Dia Bilang Harus Seragam Jangan Hidup Di Indonesia Kalau Kau Tidak Bisa Berbeda Indonesia Ini Memang Berbeda Maka Ditulis Bineka Tunggal Ika Apalagi Ibadah Berbeda Beda Tapi Tetap Kau Satu Contoh Sholat Jamaah Mana Bisa Kalau Kita Pakai Perbedaan Masing-masing Baru Takbir Sudah Ribut Coba Yang Jadi Imam Keturunan Arab Dia Takbir Pakai Bahasa Arab Allahu Akbar Datang Makmum Orang Bugis Dia Takbir Pakai Bahasa Bugis Punga Laut Malopo Baru Itu Datang Orang Makassar Kering Allah Ta'ala Lompoh Datang Orang Tora Masuk Islam Punga Tala Tunggu Gajah Datang Orang Banjar Dia Takbir Pakai Bahasa Banjar Allah Ganal Bujur Datang Penjual Nasi Padang Dia Takbir Pakai Bahasa Padang Allah Nan Gadang Datang Orang Betawi Dari Jakarta Anak Gaul Dia Takbir Pakai Bahasa Gaul Allah Gede Gede Enget Gitu Itu Itu Baru Sholat Sholat Aja Mengajarkan Kamu Bersatu Masuk Ke Dalam Masjid Bersatu Hadapan Kita Gak Boleh Kau Menghadap Dari Mana Kau Datang Yang Datang Dari Timur Hadap Kau Ke Barat Hadap Ke Qiblat Yang Dari Barat Hadap Ke Qiblat Hari Selatan Barat Ke Qiblat Hari Utara Hadap Kau Qiblat Gak Boleh Masing Bayangkan Kalau Masing-masing Yang Datang Dari Selatan Hadap Selatan Yang Datang Dari Barat Barat Yang Dari Tara Barat Akhirnya Allahuakbar Aku Tabrak Pantamu Itulah Makna Persaudaraan Penting Ini Kita Bersaudara Itulah Juga Sehingga Nabi Katakan Umatku Itu Seperti Badan Ini Coba Lihat Badan Kita Kumpak Luar Biasa Masya Allah Tangan Kanan Gatal Tanpa Diundang Kiri Yang Garuk Tangan Kiri Yang Gatal Tanpa Disuruh Kanan Gatal Dua-duanya Kerja Anak 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 Muda Malam Minggu Pergi Mengodok Pergi Cari Cewek Jalan Kaki Tahan 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 Semua Badan Merespon Yang Pertama Merespon Mulut Respon berikutnya Mata Cari Respon berikutnya Mulut Meniu Respon berikutnya Tangan mengusap Padahal kaki yang bermasalah itu Iya toh Tidak ada orang tahan tuh kakinya Rasa Kau Jalan Kau Piko Jalan Jalan Kau Terus Begitu Mestinya Kita Diseram Bagian Barat Satu Sakit Yang Lain Ikut Merasakan Itu Namanya Kua Persaudaraan Ada yang Ganggu Rakyat Polisi Datang Jangan Kus Serobot Tanah Ini Rakyat Kus Serobot Saya Tangkap Kau Itu Namanya Persaudaraan Anggota DPR Tipu-tipu Anggaran Datang Jaksa Ini Wanya Rakyat Jangan Potong Saya Penjara Kamu Itu Namanya Persaudaraan Ada yang Ganggu Kapolres Ada yang Ganggu Kejaksaan Ada yang Ganggu Tentara Rakyat Seluruhnya Seram Bagian Barat Datang Jangan Itu Pejabat Kau Ganggu Mereka Kami Rakyat Seram Kau Hadapi Itu Namanya Bersaudara Tau Nggak Asal Kata Saudara Bukan Satu Moko Bugis Moko Jawa Moko Sunda Moko Batak Moko Medan Sama Udaram Itu Namanya Saudara Kau Baru Tau Makanya Belajar Kau Ayo Kita Ini Bersaudara Saudaraku Timur Tengah Timur Tengah Yang Boleh Dikata Mayoritas Muslim Ada Sedikit Yaitu Yahudi Di Timur Tengah Lebih 30 Negara Satu Ajak Bahasanya Bahasa Arab Kita Indonesia Satu Bangsa Satu Negara Berapa Bahasa Kita Orang Bugis Saja Beda Beda Buruh Dui Kerak Kerak Moba Barasa Sisekoy Ini Orang Jawa Yang Tinggal Di Tanah Bugis Bedu 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 Engkak Sapa Kona Itu Orang Jawa Tapi 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 Bahasa Bugis Maka Disini Mari Jalin Persaudaraan Kalau Disini Ribut Bukan Orang Disulawesi Yang Akan Rugi Kalian Sendiri Apa Apa Yang Menyebabkan Orang Berpecah Belah Satu Pilkada Ini Yang Datang Jangan Mau Dibodoh Bodoh Itu Janji Janji Kampanye Kami Akan Ini Kami Akan Ini Eh Jangan Kau Bertengkar Gara Gara Pilkada Ibu Masih Ingat Pemilu 2019 Masih Ingat Bapak Bapak Pemilu 2019 Siapa Ikut Pelpres Siapa Colonnya Siapa Yang Bertanding Bapak Jokowi Dodo Lawan Bapak Prabowo Siapa Menangnya Bapak Jokowi Dodo Siapa Menterinya Bapak Prabowo Satu Paket Kembali Kamu Sampai Sekarang Masih Baku Musuh Beleng Beleng Gitu Namanya Apa Kau Dapat Apa Kau Dapat Galotin Sukses Hantam Hantam Wajar Dia Mau Jadi Kontraktor Wajar Dia Mau Jadi Menteri Wajar Dia Menjadi Dapat Jabatan Kalian Apa Kau Dapat Kau Bertahun Bertetangga Gara Gara Pilkada Yang Beda Calon Kau Bermusuhan Kasian Kalian Ribut Saling Menyerang Di grup Saling Tidak Menjaga Perasaan Bertengkar Bertengkar Apa Kau Dapat Cocom Itu Syukurlah Berhasil Kita Cerama Malam Ini Saudara Saudaraku Para Calon Jangan Kau Bodoh Bodohi Rakyat Jangan Tipu Rakyat Bapak Yang Diberi Amanah Dan SK Digaji Oleh Negara Gakum Du Kerjakan Itu Tugasmu Kalau Kau Dapat Ada Orang Mau Songgok Tangkap Itu Kamu Digaji Oleh Negara Karena Kalau Tidak Cari Nanti Sama Malaikat Sudah Kau Dibikinkan SK Kau Makan Pajaknya Rakyatmu Kenapa Kau Tidak Jalankan Tugasmu Kau Kira Gampang Jadi Anggota KPU Begitu Kau Salah Gunakan Orang Yang Salah Kau Menangkan Yang Menang Kau Salahkan Berapa Lama Kau Hidup Bos Berapa Lama Kau Hidup Begitu Kau Mati Datami Malaikat Sudah Lama Kutunggu Kau Ini Paling Bajingan Sudah Kau Diblender Kau Lari Ditarik Kau Lagi Kurang Ngajar Ketawa Serius Orang Ini Bilkada Ini Disikapi Dengan Cara Apa Bijaksana Menerima Perbedaan Kalian Mau Bertarung Jalan Tarunglah Kau Secara Baik Baik Jangan Kau Mau Kuasai Semua Partai Cukup Kalau Sudah Tercukupi Kasih Lagi Orang Lain Kau Tanding Secara Baik Baik Kalau Kau Kalah Bukan Berti Kau Jelek Tapi Bukan Takdirmu Disitu Kau Tidak Menang Bisa Jadi Allah Tunda Kenapa Karena Kau Menang Disini Ada Kasus Korupsi Nanti Kau Dapat Saya Tunggu Kamu Nanti Lima Tahun Akan Datang Saya Kasih Kau Aman Jalan Mu Tidak Tiga Kali Ikut Baru Menang Kalah Bukan Berarti Kau Jelek Tapi Takdirmu Bukan Disitu Yang Terbaik 2019 2014 Yang Lalu Saya Ikut Pilwali Makassar Sepuluh Pasang Calon Kalah Tidak Cuma Yang Menang Lebih Banyak Suaranya Tapi Andai Saja Saya Menang Waktu Itu Saya Tidak Sampai Di Seram Bagian Barat Andai Saja Saya Menang Waktu Itu Saya Setengah Mati Hormat Datang Kapol Restabes Siapa Komandan Datang Pak Dandim Siapa Komandan Datang Kapol Gubernur Siapa Gubernur Datang Pak Presiden Siapa Presiden Saya Jadi Ustadz Mereka Semuanya Siap Ustadz Kan Enak Pak Kalau Kita Lewat Ini Pilkada Dengan Riang Gembira Berbeda Itu Biasa Jangan Menghasut Rakyat Kita Ikuti Pilkada Dengan Pesta Namanya Pesta Ibu Kalau ada Dengar Pesta Apa yang Ada Dalam Dalam Senang 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 Joget Joget Biasanya Oh Sudah Biasa Semua Yang Akan Menyenangkan Nyanyi Nyanyi Saja Jangan Menakutkan Pemilihan Pemilihan Umum Telah Memanggil Kita Seluruh Rakyat Menyambut Gembira Hak Demokrasi Pancasila Hikmah Indonesia Merdeka Pilihlah Wakilmu Yang dapat Dipercaya Pengemban Ampera Yang Setia Di bawah Undang-Undang Dasar 45 Kita Menuju Ke Pemilihan Umum Itu Lagu Kita Dulu Waktu Sekolah Bagus Lagu-lagunya Iya Toh Bagus Itu Lagu-lagu Zaman Dulu Lagu-lagu Sekarang Tidak Masuk Di akalku Pikiranku Tak Dapat Ku Mengerti Kaki Di Kepala Kepala Di Kaki Pantas Kodongo Kepala Simpan Di Kakimu Iya Toh Lagu Tak Kita Dulu Mengapa Mengapa Minuman Itu Haram Karena Merusak Kepikiran Mengapa Bersina Juga Haram Karena Itu Cara Binatang Mengapa Semua Yang Enak Enak Itu Diharamkan Mengapa Semua Yang Asik Asik Juga Diharamkan Jawabannya Ha 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 Itulah Perangkap Setan Setan Umpannya Ialah Bermacam Macam Kenikmatan Itulah Kita Waktu Kecil Enak Togaru Kita Lagu Lagu Kita Biasa Ibu 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 Juga Zaman Dulu Bagus Bagus Lagunya Ibu 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 Sekarang Lagunya Cikam Pet Tasik Kemal Laya Beling Beling Katanya Majelis Taklim Pengajian Tiap Pekan Tapi Senamnya Campur Campur Bapak Bapak Laki Lakinya Ha Ibu Ibu Di Depan Bajunya Sempit Sempit Bapak Bapak Di Belakang Ibu 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 Satu Dua Bapak Bapak Di Belakang Tiga Apa Nggak Hancur Kau Ketawa Karena Kau Bayangkan Dirimu Semua Ya Pilkada Sikapi Dengan Santai Silahkan Pilih Jagoan Mu Hormati Lawan Selesai Kau Tidak Suka Gampang Jangan Kau Pilih Selesai Kau Tidak Senang Jangan Kau Pilih Selesai Nggak Usah Kau Sebarkan Berita Berita Bohong Nanti Kau Kena Undang Undang Apa Itu Kau Sudah Mengerti Semua Apa Jadi Pilkada Jangan Ribut Santai Hadapi Dan Tidak Ada Gunanya Kau Kampanye Kalau Sudah Ada Minmonat Tusu Tidak Ada Gunanya Kau Kasih Tahu Kita Santai Saja Sikapi Dengan Santai Siapa Calonmu A Kamu B Kamu C Siapapun Calon Kita Warga Seram Bagian Barat Dua Apalagi Menyepaca Memaca Belak Kita Sombong Sombong Itu Kata Nabi Pintu Masuknya Satu Ilmu Ada Ilmuwan Sombong Ada Ustadz Sombong Ada Tapi Bukan Saya Mana Ciri-ciri Ustadz Yang Sombong Mau Masuk Sorga Sendiri Ceramas Neraka Terus Bahas Kamu Akan Dilipat Dibanting Ditusuk Pantat Mungkin Kunting Leher Kalau Berbeda Pendapat Dia Tidak Terima Itu Kafir Bid'a Sesat Masuk Neraka Kayak Dia Paniti Hari Kiamat Ada Ustadz Begitu Ada Saya Kan Dibilang Ustadz Komedian Saya Dibilang Ustadz Stand up Komedi Tidak Apa-apa Yang Penting Orang Senang Dan Mengerti Di Medsos Ribut Saya Dianggap Ustadz Tidak Sunnah Kan Di Medsos Itu Ada Di Facebook Ustadz Sunnah Namanya Tidak Nama saya Ustadz Tidak Sunnah Nomor 13 Namaku Saya Tanya Admin Kenapa Kau Tuduh Saya Ustadz Tidak Sunnah Buktinya Kau Cerama Sunnah Sunnah Kau Tidak Pelihara Sunnah Kenapa Kau Bila Saya Tidak Pelihara Sunnah Buktinya Tidak Ada Jenggot Sele Mau Dia Apa Kalau Tidak Sunnah Padahal Dia Tidak Tau Pelihara Itu Belajar Ilmu Hadis Pelihara Itu Banyak Maknanya Pelihara Itu Kasih Rapi Pelihara Itu Kalau Jelek Dilihat Istrimu Cukur Kalau Dilihat Istrimu Tidak Suka Saya Lihat Jenggot Kalau Ada Jenggot Tua Betul Aku Lihat Tidak Nafsu Saya Lihat Kau Cukur Ya Bu Itu Mana Pelihara Tapi Kalau Mau Pelihara Tapi Jangan Pula Kau Tuduh Kita Tidak Punya Jenggot Tidak Tidak Sunnah Silahkan Berbeda Itu Biasa Orang Solat Aja Beda Beda Eh Allahu Akbar Coba Kalau Orang Takbir Pak Pendeta Orang Takbir Itu Macam Macam Posisikan Allahu Akbar Pertama Ada Di Atas Dada Gini Itu Ada Hadisnya Sahih Yang Kedua Allahu Akbar Dibawa Dada Sedikit Yang Ketiga Antara Dada Dengan Pusat Allahu Akbar Perut Yang Keempat Dibawa Pas Diatasnya Pusat Allahu Akbar Yang Kelima Porno Lagi Ini Yang Kenam Allahu Akbar Lurus Mau Pakai Begini Silahkan Mau Begini Silahkan Kalau Begitu Mana Yang Salah Kalau Kau Pakai Semua Allahu Akbar Sudah Pasti Kau Salah Iya Tuh Berbeda Dalam Ibadah Saja Biasa Ya Pintu Masuknya Sombong Ilmu Ini 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 Yang Bicara Sekarang Ibu Ibu Pikir Saya Hebat Tidak Karena Ada Nonton Biar Saya Cerama Disini Dua Jam Berapi Api Tidak Ada Nonton Lewat Pak Ridwan Batu Barat Huta Barat Lewat Saya Dua Jam Berapi Api Tidak Ada Nonton Dia Bila Pak Pendeta Sudah Lama Sakit Tustas Dikira Saya Orang Gila Yang Kedua Penyebab Datangnya Sombong Pangkat Jabatan Kapolres Mau Sombong Mutasi Wassalam Kenapa Oke lah Naik Pangkatmu Apa Ada Batasnya Apa Pensiun Bupati Mau Sombong PJ Pemain Antarwaktu Itu Apa Sombong Apa Kaya Kau Sombong Allah Marah Dia Cabut Nikmatnya Dilarang Kau Makan Nasi Dilarang Kau Makan Daging Dilarang Makan Sayur Apa Bisa Dek Makan Ubi Rebus Apa Tapi Kira-kira Kalau Orang Kaya Pejabat Pintar Celebrity Sombong Orang Masih Maklum Dia Tau Waka Polres Wajarlah Bupati Kaya Wajar Tapi Kalau Sudah Miskin Tapi Kalau Kau Kaya Sombong Temannya Setan Kata Nabi Tapi Kalau Sudah Miskin Jelek Mukanya Busuk Mulanya Pengangguran Tidak Jelas Kerjanya Mau Sombong Lagi Bukan Kau Temannya Setan Kau Sudah Jadi Setan Jelas Sombong Sombong Itu Bukan Pakai Mahal Sombong Itu Ibu Punya Emas Pakai Rejekimu Kapan Ibu Sombong Koremehkan Orang Yang Miskin Itu Baru Sombong Pak Kapolres Pakai Baju Krokodil Cak Buaya Sombong Enggak Kapan Dia Sombong Dia Remehkan Brimob Bajumu Itu Ah Kau Tidak Belin Bukan Kelasku Itu Sombong Ibu Ibu Pakai Emas Silahkan Kapan Ibu Sombong Koremehkan Orang Yang Tidak Pakai Emas Itu Baru Sombong Yang Kedua Sombong Itu Menolak Kebenaran Dinasehati Apa Kata Apa Dia Tahu Itu Sombong Sombong Ketika Orang Koremehkan Dia Tidak Lawan Kamu Tapi Lambat Laun Dia Tinggalkan Lambat Laun Dia Menjauh Putus Persaudaraan Yang Ketiga Penyebab Putusnya Persaudaraan Tadi Satu Pilkada Dua Sombong Tiga Gosip Cerita Jeleknya Orang Tidak Ada Orang Senang Dicerita Jeleknya Maka Kalau Kau Tidak Senang Calon Bupati Orang Tidak Usah Kau Cerita Jeleknya Bebek Gosip Itu Potensi Memecahkan Persaudaraan Nini Duduk Duduk Begini Itu Masih Gosip Dia Tidak Gosip Mulutnya Tapi Matanya Dong Tidak Gosip Tapi Sini Selihat Orang Apa Ustaz Aja Dia Gosip Saya Lewat Tadi Ada Yang Gosip Itu Juga Bajunya Yang Viral Gosip Tidak Ada Orang Senang Dicerita Tapi Kali Tidak Mampu Balas Lambat Laun Dia Jauhi Putus Persaudaraan Nah Sekarang Lalu Apa Hebatnya Banyak Teman Supaya Bapak Ini Jalin Persaudaraan Banyak Teman Banyak Rezeki Saya Selalu Bilang Saya Tidak Banyak Uang Tapi Banyak Temanku Temanku Banyak Uangnya Sudah Pak Saya Tidak Perlu Banyak Uang Tapi Banyak Temanku Banyak Uangnya Saya Pergi Pasar Itu Hampir Tidak Pernah Laku Duit Saya Baru Turun Dari Mobil Sudah Teriak Assalamualaikum Ustadz Dalam hatiku Aman Dan Terkendali Ada Isi Ikan Ada Isi Telur Haji Berapa Tidak Usah Bayer Ustadz Tidak Enak Masih Pagi Tidak Usah Ustadz Dalam Hatiku Memang Itu Kutunggu Iya Tuh Banyak Teman Banyak Rezeki Yang Kedua Banyak Temanmu Gampang Selesai Masalam Banyak Teman Banyak Banyak Bantu Kita Maka Keliru Kalau Kita Bisa Hadir Disini Saya Berteman Dengan Bapak Mantan Kapolda Beliau Yang Telepon Saya Datang Kesana Kapoldres Bagus Ustadz Karena Saya Teman Dengan Beliau Saya Datang Bukan Karena Honor Betul Pak Tapi Tidak Berarti Saya Tidak Butuh Pak Yang Ketawa Saya Siru Sini Pak Pendeta Saya Pernah Salah Menerima Honor Pak Tetukar Biasanya Di Makassar Itu Biasa Satu Malam Saya Dua Acara Selesai Acara Pertama Saya Lari Ke Acara Kedua Diburu Saya Dikejar Sama Panitia Panitianya MC Ustadz Tunggu Dulu Ustadz Kenapa Ditu Dulu Ustadz Dia Tarik Amplop Begitu Dia Kesik Langsung Sampar Malu Lama Lama Dilihat Pak Senek Mobil Alhamdulillah Dapat Rezeki Begitu Saya Buka Astag Salah Kasih Ibu Apa Dekasih Saya Sesunang Acara Pak Polres Jangan Dicontoh Ini Pak Ini Contoh Yang Tidak Bagus Banyak Teman Selesai Masalah Ya Bapak Bapak Saudara Saudara Sekalian Banyak Yang Ingin Kita Sampaikan Tapi Ini Sudah Jam Satu Lanjut Saya Capek Ibu Pulang Ini Tidur Saya Mesti Cepat Cepat Lagi Langgur Besok Pagi Pagi Pulang Itu Langsung Lagi Pergi Ke Medan Ibu Ibu Sudah Ibu Enak Duduk Ketawa Saya Setengah Mati Intinya Siapa yang jaga kampung kita Bukan orang dari Makassar Bukan orang dari Jawa Bukan pendeta Bukan ustad Tapi kita semua punya kepentingan Menjaga kerukunan disini Ya Tidak usah panjang kita punya cerama Intinya Berpegang tegula engkau kepada tali persaudaran agama Allah Dan janganlah engkau bercerai-berai Ayat inilah kemudian Para pendiri-pendiri Republik Indonesia Yang umumnya adalah ulama Dia intisarikan menjadi Pancasila Di sila ketiga persatuan Indonesia Mudah-mudahan ada manfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Pastabikul hairat Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh